Suling emas naga siluman, jilid 06. Sungguh ajaib. Boneka apa ini, dibakar tidak rusak. Cisian menjadi tertarik dan sambil makan daging burung mereka lalu menambah kayu bakar memperbesar api untuk terus membakar boneka itu sampai wancur. Sinar api menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Sinar api itu terpantul oleh bongkahan es yang besar-besar itu, dan timbulah beraneka warna gemilang seperti pelangi di mana-mana. Mereka merasa aneh, seolah-olah mereka berada di dalam dunia lain, atau dalam dunia mimpi anak-anak yang amat luar biasa. Seperti berada di dalam ruangan penuh dengan cermin. Bayangan mereka berdua nampak di mana-mana, akan tetapi bayangan-bayangan itu menjadi aneh bentuknya seperti ada ratusan buah cermin palsu mengelilingi mereka, ada yang membuat mereka menjadi berbentuk gemuk sekali, ada yang membuat mereka menjadi tinggi kurus dengan muka peletak-peletak lucu sekali. Dua ekor burung panggang sudah mereka makan habis, akan tetapi boneka itu masih tetap utuh. Hentikan saja, paman. Engka sudah membakarnya sejak tadi. Kakek itu memang agaknya sengaja mempermainkan kita. Lebih baik kita mengasuh, sebentar lagi akan gelap. Tadi aku melihat di sebelah sana terdapat sebuah goa yang cukup besar untuk kita berlindung dari angin dan beritirahat. Kam Hang mengerutkan alisnya. Walaupun nampaknya benar ucapan Chi Sian itu, akan tetapi dia tidak percaya bahwa orang seperti Lo Chiampo itu sengaja mempermainkan orang dengan bonekanya. Chi Sian, biarlah engkau pergi istirahat dulu di sana. Aku akan melanjutkan membakar boneka ini. Dengan marah Chi Sian bangkit berdiri, lalu dia menuding-nuding ke arah mayat yang sekarang rebah di atas tanah tertutup salju itu sambil berkata. Awas kau, kalau kau yang menyiksa paman Kam ini kemudian tidak memberi sesuatu kepadanya sebagai balasan, engkau tentu akan kukutuk habis-habisan. Chi Sian Kam Hang mencela, akan tetapi gadis cilik itu sudah meloncat dan lari meninggalkannya. Kam Hang merasa penasaran sekali dan menghabiskan kayu yang disediakannya tadi untuk membakar boneka itu. Akan tetapi sampai api padam kehabisan bahan bakar, boneka itu tetap utuh saja sedangkan cuaca mulai gelap sekarang. Maaf, Lo Chiampo. Bukan maksud Teo Chu tidak mau mentaati perintah Lo Chiampo, akan tetapi agaknya boneka ini memang tidak dapat terbakar, katanya. Dia mengambil boneka yang sudah telanjang karena pakaiannya sudah hancur menjadi abu itu, dan yang gosong kehitaman, meletakkannya kembali ke dalam tangan jenazah yang masih rebah telentang, kemudian sambil berloncatan dengan satu kaki Kam Hang pergi menyusul Chi Sian. Dia harus bersama gadis cilik itu untuk tetap dapat melindungi dan menjaganya. Kam Hang mendapatkan Chi Sian meringkuk di dalam goa, agaknya merasa kedinginan. Melihat bayangan yang dipantulkan oleh sinar terakhir dari matahari yang sedikit demi sedikit mulai bersembunyi di balik bukit salju, bayangan Kam Hang berdiri di depan goa, Chi Sian segera menyambutnya dengan pertanyaan. Sudah hancur kah dia? Belum, sampai apinya padam boneka itu masih tetap utuh. Huh? Lalu kau apakan dia? Ku kembalikan kepada lociampu itu. Sudah ku katakan, aman. Jenazah itu adalah mayat seorang badut dulunya, atau orang yang memang jahat dan suka mempermainkan orang lain. Biar besok akanku bakar kembali jenazah itu bersama bonekanya. Tidak ada jawaban, akan tetapi Kam Hang mendengar suara Chi Sian kedinginan. Dia lalu memasuki goa dan duduk di dekat gadis yang merebahkan diri miring itu. Dia melihat Chi Sian meringkuk bulat menarik kaki tangannya dan agak menggigil. Kau merasa kedinginan? Tentu saja, wah. Paman, bagaimana kalau kita tidak dapat keluar dari sini? Kalau begini terus aku akan menjadi seperti badut itu Chi Sian menggigil. Sayang aku tidak dapat memikirkan sesuatu yang baik untuk meninggalkan permainan seperti dia untuk mempermainkan orang. Hush, jangan bicara seperti itu, Chi Sian. Nah, duduklah bersilah, aku akan membuat tubuhmu menjadi hangat. Mulai sekarang engkau harus menuruti petunjukku, aku akan mengajarmu bagaimana untuk mengerahkan hawa murni di dalam tubuh agar kau dapat melawan dingin. Chi Sian menjadi girang sekali dan dengan taat dia lalu bangkit duduk dan bersilah. Kam Hang juga duduk bersilah, dengan hati-hati menggerakkan kakinya yang patah tulangnya, kemudian dia menempelkan telapak tangan kanannya di atas bumbung gadis cilik itu. Dengarkan baik-baik, bisiknya. Engkau sudah diajari mendiang kakakmu tentang jalan darah, nah, kalau aku menyebutkan jalan darah tertentu, engkau harus mencoba untuk membuka jalan darah itu dengan mengerahkan tenaga dari hawa murni dalam tubuhmu. Aku akan mendorongnya dengan tenagaku. Tak lama kemudian Chi Sian merasa ada hawa yang amat kuat dan hangat masuk melalui punggungnya. Dia menjadi girang sekali dan dengan tekun dia mulai mempelajari ilmu ini, mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Kam Hang dan akhirnya dia dapat membuat tubuhnya menjadi hangat, sama sekali tidak lagi menderita oleh serangan hawa dingin dari luar tubuhnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Chi Sian sudah keluar dari gua hawa. Kam Hang masih duduk bersemed di setengah tidur. Pendekar itu tidak tahu berapa lama Chi Sian pergi, akan tetapi ketika dia sudah bangun, dia melihat Chi Sian sudah membuat api unggul dan darah itu sedang membakar atau memanggang sesuatu yang sedap baunya. Kiranya Chi Sian sudah pandai membuat api dengan batu api dan bahan bakarnya, dan ketika Kam Hang mendekat, ternyata gadis cilik itu sedang memanggang daging, entah daging apa. Hei, dari mana engkau memperoleh daging itu? Daging apakah itu? Chi Sian tertawa dan mengangkat kulit yang berbulu putih ke atas. Entah binatang apa, macamnya seperti kelinci, gemuk sekali, paman, dan baunya sedap, ya? Melihat kulit berbulu putih itu Kam Hang menahan ketawanya dan tidak mau memberitahu kepada Chi Sian bahwa yang sedang dipanggangnya itu adalah daging tikus salju. Akan tetapi, dalam keadaan seperti itu, daging tikus pun baik saja untuk pengisi perut, daripada kelaparan. Paman, aneh sekali. Ketika tadi aku lewat di dekat jenazah itu dan melihat boneka hangus itu, ternyata pada tubuh boneka itu pun ada huruf-hurufnya. Eh, apa bunyinya? Entah aku tidak membacanya. Aku tahu pasti huruf-huruf itu merupakan siasat baru dari badut itu untuk mempermainkan kita. Aku lebih tertarik mengejar kelinci ini daripada membaca tulisan tiada gunanya itu. Malam tadi Kam Hang memang sudah sangat tertarik untuk mencari tahu rahasia dari jenazah itu. Dia tidak percaya akan kelakar Chi Sian bahwa jenazah itu dahulunya adalah seorang badut yang sengaja hendak meninggalkan lelucon untuk mempermainkan orang lain. Tentu ada rahasia yang tersembunyi dan terkandung di dalam semua pesan yang ditinggalkan oleh jenazah itu. Apakah dia yang keliru mengartikan pesan itu? Ah, tidak mungkin. Kalimat-kalimat pada dahi boneka itu tidak bisa diartikan lain. Mungkin orang lain akan merasa sayang kepada boneka itu. Chi Sian tidak rela boneka itu dibakar, akan tetapi anak perempuan itu hanya menyayangkan keindahan boneka itu saja, merasa sayang bahwa benda mainan yang demikian bagusnya dibakar. Akan tetapi orang lain, terutama orang-orang Kang O, setelah melihat tulisan yang menyebutkan bahwa boneka itu merupakan benda keramat yang mengandung pelajaran dasyat, pasti akan menyimpannya dan berusaha untuk mencari rahasia pelajaran dasyat itu. Akan tetapi dia tidak mau melakukan hal seperti itu. Dia adalah keturunan suling emas, dan dia sendiri sudah memiliki kepandayan peninggalan nenek moyangnya yang tinggi dan hebat, perlu apa dia menginginkan kepandayan lain. Juga, dia tidak sudi melanggar pesan orang yang sudah mati. Kini, mendengar bahwa boneka yang dibakar sekian lamanya tetap utuh itu ada huruf-hurufnya, Kang Hang menjadi tertarik sekali. Tanpa berkata apapun dia kemudian meninggalkan Chi Sian yang masih sibuk memanggang daging kelinci sambil mengomel karena di situ tidak terdapat bumbu masak, dan sambil berlomcatan dengan sebelah kaki, Kang Hang menuju ke tempat jenazah itu. Dia melihat jenazah itu masih rebah telentang seperti malam tadi, boneka itu masih terletak di atas dadanya, di antara tangannya seperti yang dia letakkan semalam, lalu dia mengamati boneka yang gosong itu. Benar. Ada huruf-huruf pada tubuh boneka itu. Agaknya huruf-huruf itu timbul setelah boneka itu terbakar. Sungguh aneh akan tetapi nyata. Dia tahu benar bahwa ketika dia membakar boneka itu, tidak terdapat huruf apapun pada tubuh boneka, kecuali pada dahinya itu. Cepat dia mengambil boneka gosong itu dan membersihkan anggus dari tubuh boneka yang masih utuh. Bukan main girang hatinya ketika melihat bahwa huruf-huruf yang timbul setelah boneka dibakar itu merupakan kalimat yang urut dan dapat dibaca dengan mudah. Dia bersihkan seluruh tubuh boneka, kemudian mulai membaca dengan jantung berdebar tegang dan tertarik sekali. Makin lama, sepasang matanya makin terbelalak, mukanya pucat dan tangan yang memegang boneka itu menggigil. Lalu dia menggoyang-goyang kepala dan mengejap-ngejapkan kedua matanya seolah-olah tak percaya akan apa yang dibacanya, lalu dibacanya lagi huruf-huruf yang tersusun rapi dari atas ke bawah di tubuh boneka itu. Mau membakar boneka pertanda jujur dan tidak tamat akan pusaka orang lain. Berarti berjodoh untuk mewarisi ilmu-ilmuku. Fasian sendiri pun tidak berhasil membujuku menyerahkan ilmu ini, kecuali hanya suling emas buatanku. Akan tetapi suling itu tanpa ilmu sejati, apa artinya? Muridku, rendamlah boneka itu dalam air, dan pergunakan airnya untuk memandikan jenazahku. Kemudian, pelajari semua ilmu yang ada padaku dengan hati yang besi. Tunggui aku selama tiga hari tiga malam, baru boleh engkau menguburku. Mulai saat ini engkau lah muridku dan ahli warisku. Suling emas Dapat dibayangkan mengapa Kam Hang menjadi terbelalak lalu bengong seperti orang kehilangan ingatan saking bengong, heran dan kagetnya. Jenazah yang meninggalkan pesan itu menamakan dirinya sendiri suling emas. Padahal, bukankah suling emas itu adalah pendekar suling emas yang bernama Kambusong dan juga merupakan nenek moyangnya? Apakah, apakah jenazah ini jenazah nenek moyangnya itu, jenazah suling emas Kambusong? Ah, tidak bisa jadi. Nenek moyangnya itu meninggal dunia di utara, bukan di pegunungan Himalaya. Dan lagi pula, tulisan itu menyebutkan bahwa penulisnya yang bernama suling emas itu hidup di jaman pendekar Kambusong yang amat sakti itu hidup pada jaman sesudah dinasti Jin atau pada kurang lebih tahun 400, jadi sudah 1400 tahun kurang lebih. Sedangkan nenek moyangnya itu, pendekar suling emas Kambusong hidup dalam tahun 900 lebih. Jadi ada selis 500 tahunan antara penulis surat ini dan nenek moyangnya yang berjuluk suling emas itu. Penulis atau jenazah ini jauh lebih tua. Tetapi, jenazah ini menyebut-nyebut tentang suling emas. Suling emas yang dikatakan buatannya itu diberikan kepada pendekta Fasian yang mas hur itu, pendekta yang amat sakti dan yang terkenal menjelajah sampai jauh keluar China. Pendekta Fasian ini terkenal di seluruh dunia karena dia telah mencatat semua perjalanannya sehingga catatannya itu merupakan catatan sejarah yang amat penting. Ada hubungan apakah antara jenazah ini dengan nenek moyangnya, Kambusong? Dan ada hubungan apakah antara suling emas buatan jenazah ini yang diberikan kepada pendekta Fasian itu dengan suling emas peninggalan nenek moyangnya yang sekarang terselip diikat pinggangnya? Sampai bagaimanapun juga, Kambusong tidak mungkin dapat menyelidiki persoalan itu tanpa bahan-bahan. Tak ada hal yang lebih ajaib daripada hal yang telah terjadi secara kebetulan. Dia tidak tahu bahwa memang suling emas yang berada di pinggangnya itu adalah buatan jenazah inilah. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Dan memang pencipta ilmu-ilmu suling emas yang sejati adalah kakek yang kini membujur di depannya sebagai jenazah ini. Entah sudah berpindah tangan berapa puluh kali ketika suling emas itu terjatuh ke dalam tangan pendekar Kambusong. Seperti dapat dibaca dalam cerita suling emas, pendekar Kambusong memperoleh suling itu di Pulau Pek Coatu, dari tangan sastrawan terkenal Chiu Bun. Dan dia juga memperoleh kitab terisi sajak-sajak yang menjadi pelengkap suling emas itu dari tangan sastrawan besar Chiu Guan Leong, adik sastrawan Chiu Bun itu. Kedua orang sastrawan besar Chiu ini menerima kitab sajak dan suling emas itu dari seorang tokoh manusia sakti yang dianggap dewa, yaitu Bu Kek Sian Su. Mungkin saja Bu Kek Sian Su menerima suling emas itu dari orang lain, ataukah dari pendekta Fasian sendiri? Tidak ada yang mengetahui karena memang apapun boleh saja dan mungkin saja terjadi pada dua orang tokoh yang memiliki kesaktian tidak lumrah manusia itu, yaitu pendekta Fasian dan Bu Kek Sian Su. Kek pembuat suling emas itu telah lenyap dari dunia selama 1400 tahun, dan kini secara kebetulan yang amat aneh sekali, Kek itu, dengan jasad yang masih utuh, telah berhadapan dengan ahli waris suling emas buatannya itu, ahli waris yang terakhir dan yang memegang suling emas itu. Bagaikan orang yang kehilangan ingatan Kam Hang masih memegangi boneka itu dan entah sudah berapa kali dia membaca tulisan itu, ketika Chi Sian datang membawa panggang daging ke lincinnya dengan wajah berseri. Paman, sarapan dulu. Eh haha, mengapa engkau melamun? Lelucon apalagi yang ditulis oleh badut kuno itu? Suara bening merdu ini menyeret Kam Hang kembali ke alam kenyataan. Dia menoleh, tersenyum dan menaruh kembali boneka gosong itu ke atas dada jenazah, kemudian menghampiri Chi Sian sambil berkata, Ada perintah baru dari lociampu ini. Baiklah kita sarapan, dan nanti akan ku ceritakan kepadamu suatu keanahan yang benar-benar ajaib sekali, Chi Sian. Mereka lalu makan panggang daging tikus salju itu yang terasa sedap karena memang di situ tidak ada apa-apa lagi untuk dijadikan perbandingan. Setelah makan dan minum air cairan es, dan mencuci tangan, barulah Kam Hang menceritakan tentang tulisan pada boneka gosong itu. Chi Sian mendengarkan dengan ragu-ragu karena dia sudah curiga saja kalau-kalau pamannya ini akan menjadi korban lelucon permainan yang ditinggalkan oleh jenazah badut itu. Akan tetapi ketika dia mendengar tentang suling emas, membuat dia mengerutkan alisnya dan terheran-heran. Suling emas? Paman Kam, bukankah engkau juga memiliki suling emas itu? Kam Hang mengangguk dan mencabut sulingnya. Nampak sinar keemasan berkilat dan pendekar ini mengangkat sulingnya ke atas. Bukan hanya memiliki suling pusaka ini, Chi Sian, bahkan kepadamu aku tidak perlu merahasiakan bahwa aku adalah keturunan terakhir dari pendekar sakti suling emas. Ah! Kenapa? Aku pernah mendengar dari mendiang kongkong, kiraku hanya nama dalam dongeng saja. Bukan dongeng, Chi Sian. Pendekar suling emas bernama Kam Busong dan menjadi nenek moyangku. Maka dapat kau mengerti betapa anehnya penemuan ini. Lociampua ini, seperti dapat kita bakal pada pesanannya, memakai nama suling emas dan bahkan mengaku dialah pembuat suling emas. Membuat aku berpikir-pikir apakah hubungan lociampua ini dengan nenek moyangku? Dan apakah suling emas buatannya yang dimaksudkan ini adalah suling yang kini menjadi milikku ini? Chi Sian yang merasa tertarik sekali ikut pula membaca huruf-huruf pada tubuh boneka itu, yang kembali dibaca oleh Kam Hang untuk kesetian kalinya. Setelah ikut membaca, Chi Sian berkata dengan nada suara bersungguh-sungguh, tidak lagi memandang rendah kepada jenazah itu. Paman, mengapa tidak kau taat di perintahnya? Ternyata dia tidak main-main. Mungkin suling emas yang diberikan olehnya kepada pendekta fasian itulah yang terjatuh ke tangan nenek moyangmu dan sekarang menjadi milikmu. Akan tetapi ilmu yang disebut-sebutnya itu, sepatutnya kau pelajari. Kini engkau telah menjadi murid dari lociampua ini, Paman. Engkau memang berjodoh dengan dia. Buktinya, engkau lah yang berkeras ingin membakar boneka itu. Kalau aku, aku tadinya merasa sayang, dan kalau menurut aku tentu boneka itu tidak akan pernah kubakar. Kam Hang mengangguk. Memang benar ucapanmu, Chi Sian. Aku juga hendak mentaati perintahnya. Kam Hang lalu menjatuhkan diri berlutut di depan jenazah yang rebah telentang itu, kemudian berkata, Teo Chu Kam Hang, hendak melaksanakan perintah lociampua, harap lociampua memberi berkah. Setelah memberi hormat, dia lalu merendam boneka gosong itu dalam air. Kemudian, air rendaman itu dipergunakan untuk memandikan jenazah. Chi Sian yang merasa agak ngeri dan jijik, menjauh. Apalagi karena dia mengerti bahwa dia adalah orang luar dan tidak berhak ikut-ikut. Setelah memandikan jenazah itu dan membereskan kembali pakaian jenazah itu, Kam Hang berpendapat bahwa tidak baik membiarkan jenazah itu di tempat terbuka, maka dia lalu memondong jenazah itu dan dibawanya masuk ke dalam goa lebih kecil yang berada di sebelah kanan goa tempat dia dan Chi Sian bermalam. Goa ini juga diliputi es dan salju, jadi merupakan peti es yang lebih besar lagi. Chi Sian, aku harus mentaati perintah Lociampuo ini yang aku percaya adalah pembuat suling emas ini, sehingga dengan demikian agaknya beliau ini justru merupakan pencipta suling emas dan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan pusaka itu. Maka beliau ini masih terhitung nenek moyang perguruanku yang pertama. Maka, harap kau tidak mengganggu selama tiga hari tiga malam ini, karena aku hendak menjaganya seperti yang sudah diperintahkannya itu. Chi Sian mengerutkan alisnya, agak cemberut karena dia merasa betapa beratnya kalau dia selama tiga hari tiga malam harus sendirian saja, tetapi dia pun sudah membaca sendiri pesan itu maka dia mengangguk dan berkata, Baiklah, Paman. Itu urusan keluargamu. Aku akan menangkap burung, kelinci dan mencoba-coba untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Akan tetapi hati-hatilah, Chi Sian. Dan engkau berteriaklah kalau terjadi sesuatu. Biarpun aku sedang menjaga jenazah, Kalau engkau terancam sesuatu tentu aku akan datang menolongmu. Lenyaplah rasa tidak enak di dalam hati Chi Sian. Dia kini tidak cemberut lagi, bahkan tersenyum manis sekali. Baru dari ucapan itu saja dia sudah maklum bahwa sebetulnya, pada dasarnya, Kam Hang masih lebih sayang kepadanya daripada kepada mayat itu. Bagaimana dengan makan dan minummu selama tiga hari itu, Paman? Kam Hang tersenyum. Kalau engkau memperoleh sesuatu, kau taruh saja bagianku di dekatku tanpa bicara. Kalau aku lapar atau khas tentu akan ku makan dan ku minum. Baik, Paman, kata Chi Sian lalu dia pergi meninggalkan Kam Hang yang duduk bersilah seorang diri di dekat jenazah. Setelah dia memandikan mayat itu, dia tadinya mengira tentu akan timbul petunjuk baru, namun ternyata tidak terjadi apa-apa sehingga dia merasa heran. Pikirannya dikerahkan untuk menduga-duga, di mana kiranya mayat ini menyimpan ilmunya yang katanya dalam pesan terakhir itu agar dipelajarinya dengan hati bersih. Apakah tersembunyi di dalam tubuhnya? Akan tetapi, ketika memandikan tubuh itu, dia tidak melihat sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Kini, untuk menggeledah badan mayat itu, dia merasa tidak berani karena betapapun juga, dia mempunyai perasaan menghormat terhadap jenazah orang yang selain telah mengangkatnya sebagai murid, juga diduganya merupakan nenek moyang perguruan suling emas itu. Dia tahu bahwa keadaan jenazah ini memang penuh rahasia, dan agaknya pengasuhnya sendiri, Sin Siao Seng Jin, yang merupakan keturunan pengasuh kepercayaan nenek moyangnya dan bahkan yang menyimpan dan mewarisi ilmu-ilmu nenek moyangnya yang kemudian diturunkan kepadanya, agaknya juga tidak akan dapat memecahkan rahasia jenazah ini. Sampai tiga hari tiga malam lamanya Kam Hang menjaga jenazah itu, tepat seperti yang diperintahkan oleh tulisan jenazah itu pada boneka. Selama tiga hari tiga malam itu, dia sama sekali tidak pernah makan panggang daging yang setiap hari dihidangkan oleh Chi Sian. Bukankah jenazah itu memesan agar dia mempelajari ilmu-ilmunya dengan hati yang bersih? Dan untuk menjaga agar Chi Sian tidak kecewa atau menyesal, Kam Hang mengubur panggang daging itu di bawah salju, seolah-olah dia telah menghabiskan semua hidangan gadis itu. Pada hari keempat, dia sudah merasa sangat yakin bahwa jenazah itu memang tidak meninggalkan suatu petunjuk apapun, maka dia pun mengambil keputusan untuk menguburnya. Pagi hari ia berlutut di dekat tubuh yang rebah telentang itu sambil berkata, Lo Chiam Pual, Teo Chu telah memenuhi perintah Lo Chiam Pual, maka perkenankan hari ini Teo Chu mengubur jenazah. Tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya karena dia melihat sesuatu pada kuku-kuku jari tangan yang terletak di atas dada memegang boneka gosong itu. Pada kuku-kuku itu nampak ada huruf-hurufnya. Padahal pada hari-hari sebelumnya huruf-huruf itu belum ada. Hal ini dia ketahui benar karena dia sudah memeriksa seluruh bagian tubuh yang nampak, dan ketika dia memandikan jenazah itu pun dia melihat bahwa pada kuku yang panjang terpelihara itu tidak ada apa-apanya. Bagaimana kini dapat timbul huruf-huruf itu? Akan tetapi pikirannya yang cerdas itu segera dapat menangkap rahasianya. Tentu huruf-huruf itu ditulis oleh tinta istimewa yang bara timbul setelah tiga hari sesudah dicuci dengan air rendaman boneka gosong itu. Cepat diteliti dan dibacanya huruf-huruf itu dari kuku ibu jari sampai kuku kelingking. Muridku, salurkan tenaga yang ke badanku agar aku tidak kedinginan. Sungguh aneh, pikirkan mhong. Mana mungkin jenazah merasa kedinginan? Memang aneh-aneh saja pesan dari jenazah ini, dan pantaslah kalau Cisian menganggapnya seorang badut yang suka mempermainkan orang, biar telah mati sekalipun. Akan tetapi, karena ada rasa hormat yang mendalam terhadap jenazah itu, Kam Hang tidak merasa ragu-ragu lagi. Dia meletakkan kedua tangannya ke atas dada jenazah itu, kemudian dia mengerahkan tenaga yang yaitu tenaga Sinkang yang mendatangkan hawa panas dan disalurkannya ke dalam tubuh itu melalui dada. Tubuh jenazah yang tadinya dingin itu perlahan-lahan menjadi hangat, makin lama menjadi semakin panas. Pada saat itu, seperti biasanya Cisian datang membawa hidangan panggang daging burung. Karena sekarang sudah hari keempat, maka Cisian pun berani memasuki goa mendekati Kam Hang, terheran-heran melihat betapa Kam Hang mengerahkan Sinkang disalurkan kepada tubuh jenazah itu. Apa yang hendak dilakukan oleh pendekar ini? Dia merasa heran dan juga ngeri. Bagaimana kalau mayat itu tiba-tiba dapat bangkit dan hidup kembali? Meremang bulu tengkuknya memikirkan kemungkinan yang tak masuk akal ini. Akan tetapi mengapa Kam Hang mengerahkan Sinkang ke dalam tubuh mayat itu sampai tubuhnya gemetaran? Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang membuat menjerit. Hei, ada huruf-huruf timbul di punggung tangannya. Kam Hang juga melihat hal itu dan dia menjadi terkejut. Tentu saja dia menghentikan pengorahan Sinkangnya dan sempat membaca sedikit tulisan pada punggung lengan tangan itu yang ternyata berisi catatan-catatan pelajaran ilmu yang aneh. Akan tetapi, baru sedikit dia membaca, huruf-huruf itu sudah memudar dan lenyap kembali. Padahal tadi amat jelas, yaitu ketika dia masih mengerahkan Sinkangnya. Maka dicobanya lagi. Begitu dia mengerahkan tenaga yang, huruf-huruf itu timbul kembali dengan jelasnya. Sekarang mengertilah Kam Hang. Dia lalu membuka jubah jenazah itu setelah memberi hormat, dan begitu ia mengerahkan tenaga Sinkang, maka pada dada, perut, dan lengan jenazah itu terdapat huruf-huruf yang disusun rapi, dimulai dari dada dekat leher terus menurun. Akan tetapi, untuk mengerahkan Sinkang sambil mempelajari huruf-huruf itu sungguh merupakan hal yang tidak mungkin. Maka dia lalu mencari akal. Cisian, kini engkau harus membantuku. Tanpa bekerjasama, tidak mungkin aku dapat mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Lociampu ini. Memang sesungguhnya beliau ini adalah nenekmu yang perguruanku, pembuat suling emas ini. Bagaimana engkau bisa tahu, Paman? Lihat, sedikit tulisan yang sampai ku baca tadi menyebutkan tentang pelajaran meniup suling. Wah, untuk apa pelajaran meniup suling, Paman? Aku ingin mempelajarinya. Maukah engkau membantuku, Cisian? Tentu saja. Akan tetapi bagaimana aku dapat membantumu? Aku akan mengerahkan Sinkang dan ketika huruf-huruf itu timbul, engkau mencatatnya dari permulaan dekat leher ke bawah. Hem, dengan apa aku harus menulis? Tidak ada alat tulis. Akan tetapi Cisian menghentikan kata-katanya karena dari balik jubahnya Kam Hang mengeluarkan alat tulis berikut tinta keringnya. Kau kira aku berpakaian sastrawan ini hanya untuk aksi saja? Aku selalu membawa alat tulis kemanapun aku pergi. Dan engkau dapat menuliskannya di sini, Kam Hang merobek sebagian dari baju dalamnya dan menyerahkan baju dalam berwarna kuning muda itu kepada Cisian. Cisian menggosok tinta bak, tinta kering, dan mempersiapkan alat tulisnya. Kemudian mulailah mereka bekerja sama, Kam Hang menyalurkan Sinkangnya ke dalam tubuh jenazah itu dan Cisian lalu mencatat semua huruf yang timbul. Ternyata huruf-huruf itu memang aneh sekali. Makin kuat Kam Hang mengerahkan Sinkangnya, makin jelas pula huruf-huruf itu timbul, akan tetapi begitu Kam Hang mengurangi tenaganya, maka huruf-huruf itu pun menyuram. Mereka bekerja sama dengan Tekun. Akan tetapi, seringkali mereka terpaksa harus berhenti karena Kam Hang harus beristirahat dahulu untuk mengumpulkan tenaga yang terus-menerus dikerahkan itu. Sampai selama tiga hari barulah habis semua tulisan yang terdapat pada dada, perut dan lengan itu ditulis Cisian. Ternyata di bagian punggung tidak terdapat tulisan, dan tulisan itu terus menurun sampai ke pusar dan bawah pusar. Akan tetapi, ketika mereka sudah mengutip tulisan itu sampai ke pusar, Kam Hang maupun Cisian tidak melanjutkan lebih ke bawah lagi. Paman, kalau engkau hendak membuka celana itu aku tidak mau melanjutkan dan biar kau tulis saja sendiri katanya. Ah, aku pun tidak mau melakukan hal itu, Cisian. Aku menghormati guruku, tidak mungkin akan melakukan hal tidak sopan terhadap beliau, biar diupah pelajaran yang bagaimana hebat sekalipun. Maka berhentilah mereka. Kam Hang yang kelelahan itu lalu bersemedi mengumpulkan hawa murni untuk memulihkan tenaga singkangnya yang selama tiga hari ini terus-menerus dikerahkannya itu, sedangkan Cisian lalu menyusun tulisannya itu agar teratur. Kalau saja keduanya tahu bahwa sikap mereka yang sopan terhadap jenazah itu ternyata malah menyelamatkan mereka, atau setidaknya menyelamatkan Kam Hang. Kiranya, Lo Chiampo yang luar biasa saktinya itu, memang sebelum mati telah memperhitungkan segala galanya. Di dalam tempat-tempat terlarang itu memang ada dibuatnya tulisan-tulisan, akan tetapi tulisan-tulisan di tempat terlarang ini mengandung pelajaran-pelajaran menyesatkan yang hanya dapat menyeret orang yang mempelajarinya kejurang kesesatan. Jadi Lo Chiampo itu telah memperhitungkan dengan cermat sekali, memberi ganjaran kepada penemu mayatnya yang berwatak berbaik, sebaliknya memberi hukuman kepada penemu mayatnya yang berwatak berburuk. Hanya orang-orang kurang menghormat, tidak sopan dan serakah akan ilmu sajalah yang akan membuka celana untuk menuliskan huruf-huruf di bagian tubuh yang terlarang itu. Setelah tenaga singkangnya pulih kembali, mulailah Kam Hang membaca catatan-catatan yang dibuat oleh Chi Sian itu. Memang kurang tersusun baik, akan tetapi akhirnya Kam Hang dapat menyusunnya kembali dan dia menjadi girang sekali. Ternyata catatan-catatan itu mengandung dua macam pelajaran. Pelajaran pertama adalah pelajaran Kero Meniup Suling. Akan tetapi bukan sembelarangan meniup suling, melainkan meniup suling dengan mempergunakan hikang dan singkang yang amat aneh dan tinggi. Menurut catatan itu, kalau orang berhasil mempelajari Kero Meniup Suling menurut pelajaran ini, maka dia akan dapat meniup suling yang semua lubangnya ditutup, dimulai satu demi satu, sampai akhirnya bahkan dia akan mampu meniup suling tanpa suling. Memang aneh dan gila. Akan tetapi bukan tidak mungkin. Kalau tingkat hikang dan singkang yang dimiliki sudah setinggi itu, dia akan mampu mengeluarkan hawat yupan melalui tenggorokannya sendiri tanpa suling dan akan dapat mengeluarkan bunyi seindah suara suling yang berlagu. Dan kalau sudah setinggi ini tingkatnya, kiranya di dunia ini akan jarang sekali terdapat orang yang akan mampu menandingi singkang dan hikangnya sehingga pantaslah disebut pendekar suling emas yang sejati. Pelajaran kedua mengandung pelajaran gerakan ilmu pedang yang hanya terdiri dari 18 jurus. Ilmu pedang ini tidak begitu baik kalau dimainkan dengan pedang, melainkan baru tepat kalau dimainkan dengan suling emas. Dan nama ilmu ini adalah Kim Xiao Kiam Sud, ilmu pedang suling emas. Giranglah hati kamhang dan sambil menanti sembuhnya tulang kakinya yang patah, mulailah dia berlatih meniup suling. Kadang-kadang Chi Sian mencertawakan pendekar ini. Kalau meniup suling dengan kera biasa, pendekar ini mampu meniup lagu-lagu indah yang mempesona. Bahkan Chi Sian sendiri menjadi kagum mendengarnya. Akan tetapi sekarang dia belajar meniup bagai seorang anak kecil yang belum pandai meniup suling. Suaranya tidak karuhan. Tentu saja demikian karena dia meniup dengan menurut pelajaran dalam catatan itu, yaitu setiap lubang harus dapat dipergunakan untuk meniupkan suara bermacam-macam not. Dan untuk menguasai ini tidaklah mudah, karena dia harus dapat mengatur tenaga hikang sedemikian rupa sehingga sesuai benar dengan tenaga yang dibutuhkan untuk menciptakan not itu. Mulailah kamhang belajar dengan amat tekunya, Chi Sian sendiri yang menjadi pencatat dari ilmu-ilmu itu sama sekali tidak mengerti, karena dasar ilmu silatnya masih terlampau rendah kalau harus mengerti ilmu-ilmu yang amat tinggi itu. Chi Sian, kadang-kadang dibantu oleh kamhang yang sudah mulai dapat menggunakan kakinya yang patah tulangnya, akan tetapi terpincang-pincang, seringkali mencari-cari jalan keluar, namun mereka terpaksa harus melihat kenyataan bahwa tempat itu benar-benar dikurung oleh jurang-jurang yang amat curam sekali sehingga seolah-olah tidak mungkin lagi bagi mereka untuk keluar dari tempat itu. Chi Sian hampir menangis melihat kenyataan ini. Haruskah kita hidup terus di sini, sampai mati menjadi orang-orang terasing di tempat dingin ini keluhnya. Sabarlah, Chi Sian. Tunggu sampai kakehku semibuh sama sekali. Aku akan mencari jalan keluar dan aku akan menuruni jurang itu untuk memeriksa kemungkinan keluar dari tempat ini. Jangan khawatir. Sementara ini, untungnya di sini engkau bisa mendapatkan burung dan, eh, haha, kelinci itu untuk makan, bukan? Airh, buasan aku. Setiap hari makan daging burung dan kelinci tanpa bumbu. Lama-lama kita bisa berubah menjadi binatang buas. Betapapun juga, Chi Sian bukanlah seorang anak perempuan cengeng yang hanya suka mengeluh. Dia sudah menjadi lincah gembira kembali dan dia pun membuang waktu luangnya untuk berlatih ilmu silat atas petunjuk dari Kam Hang sehingga dalam waktu beberapa hari saja dia sudah memperoleh kemajuan pesat. Kita tinggalkan dulu dua orang anak manusia yang terpencil di tempat sunyi dan dingin itu dan mari kita mengikuti perjalanan Sim Hang Bu dan Pamannya Sim Tek. Seperti telah kita ketahui, dua orang paman dan keponakan yang merupakan pemburu-pemburu yang gagah perkasa ini telah menolong Chi Sian akan tetapi sebaliknya mereka malah terancam bahaya maut dan baru selamat setelah Kam Hang turun tangan. Mereka berdua kagum bukan main menyaksikan kelihayan pendekar yang memegang kipas dan suling emas itu. Diam-diam Sim Hang Bu merasa kecewa bahwa ia tak dapat berkenalan lebih jauh dengan gadis cilik yang pemberani dan dengan pendekar yang begitu perkasa. Dua orang pemburu ini melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melihat adanya banyak mayat berserakan di mana-mana dalam keadaan terluka parah dan mengerikan, timbul keraguan dalam hati Sim Hang Bu yang biasanya tabah itu. Paman, di mana-mana selalu terdapat bekas amukan binatang buah seperti yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kalau benar ini semua adalah perbuatan yeti seperti yang dikabarkan orang selama ini, sungguh amat berbahaya sekali kalau kita bertemu dengan dia. Apakah perlu perjalanan ini kita lanjutkan tanyanya sambil membantu pamannya mengubur setiap mayat yang mereka temukan di jalan. Hang Bu, engkau tentu mengerti dan dapat merasakan desir darah dan tuntutan hati seorang pemburu. Setelah melihat seekor binatang yang begini buasnya, yang bukan hanya amat menarik akan tetapi juga telah membunuh banyak manusia, bagaimana mungkin kita dapat kembali sebelum berusaha menangkap atau membunuhnya. Aku mengerti, Paman, akan tetapi yang kita buru sekali ini adalah makhluk yang luar biasa kuat dan kejamnya melebih setan. Apa mungkin kita akan mampu menangkapnya apalagi membunuhnya kalau sekian banyaknya orang Kang Ou saja juga tidak mampu, bahkan menjadi korban dan mati konyol di bawah kebuasannya. Kalaupun tidak mungkin menangkap atau membunuh, baru melihatnya saja pun sudah merupakan suatu kebanggaan besar bagi seorang pemburu sejati. Pemburu manakah di dunia ini yang sudah dapat melihat, bertemu dan berhadapan buka dengan yeti? Belum ada, dan aku mengharapkan untuk menjadi pemburu pertama yang mengalaminya. Hang Bu tidak membantah lagi. Dia dapat merasakan hasrat itu di dalam hatinya, hasrat seorang pemburu yang seperti juga setiap orang pemburu atau penangkap ikan, selalu rindu akan kebanggaan bercerita tentang keandahan binatang yang diburunya. Semakin ganas binatang itu, semakin buas dan semakin berbahaya, akan makin banggalah untuk menceritakan pengalamannya. Ia pun terus mengikuti pamannya tanpa membantah lagi, bertekad untuk menghadapi segala kemungkinan bersama pamannya tanpa mengenal takut. Paman dan keponakan ini tidak tahu bahwa di balik puncak yang menjulang di depan mereka, yang akan mereka lewati siang hari itu, sedang terjadi hal yang lebih hebat dan mengerikan lagi. Di antara para orang Kang Ou yang ramai-ramai mendatangi Himalaya, tertarik akan berita tentang pedang pusaka yang diperebutkan itu, terdapat lima orang murid-murid Kunlun Pai. Mereka berlima ini tidak ada hubungannya dengan tiga orang tokoh Kunlun yang pernah diceritakan dalam awal cerita ini, yaitu Hokkencu dan Hokkyacu yang sudah tewas oleh Yati, dan Hui Siang Kiam Chiyokam yang terluka, biarpun tiga orang tosu itu pun datang dari pegunungan Kunlun San. Sama sekali tidak ada hubungannya, karena lima orang ini adalah murid dari Partai Persilatan Besar Kunlun Pai yang berpusat di pegunungan Kunlun San. Mereka adalah murid-murid kelas atau tingkat dua, yang bagi dunia Kang Ou sudah merupakan tingkat yang lumayan dan mereka telah memiliki ilmu silat yang cukup kuat. Mereka terdiri dua orang pemuda dan tiga orang gadis yang kesemuanya memiliki sikap yang gagah perkasa. Yang pertama bernama Tan Chuan, merupakan orang pertama dan tertua, usianya 25 tahun dan merupakan pemimpin rombongan mereka itu. Orang kedua adalah seorang pria pula, bernama Lemshan berusia 23 tahun. Orang ketiga adalah adiknya yang bernama Lin Xiang, seorang gadis berusia 20 tahun. Yang keempat dan kelima juga wanita, kakak beradik bernama Tio Gin Buwe berusia 18 tahun dan Tio Ang Buwe berusia 16 tahun. Lima orang murid Kunlun Pai ini pun tertarik oleh berita tentang pedang pusaka yang dilarikan pencuri dari istana dan kabarnya dibawa ke daerah Himalaya. Kebetulan mereka berada di pegunungan Kunlun San, maka mereka minta perkenan dari para pimpinan Kunlun Pai untuk pergi ke Himalaya, sekedar untuk meluaskan pandangan, menambah pengetahuan dan kalau mungkin mendapatkan kembali pedang pusaka kerajaan itu untuk berbakti kepada negara. Para pimpinan Kunlun Pai merasa khawatir, akan tetapi karena lima orang muda itu mendesak, akhirnya para tosu Kunlun Pai memberi izin dengan pesan agar mereka tidak melayani orang-orang Cenghou dan tidak menimbulkan perkelahian dan permusuhan, melainkan hanya sekedar untuk menambah pengalaman belaka. Demikianlah, ketika lima orang murid Kunlun Pai ini tiba di daerah bersalju, tiba-tiba mereka bertemu dengan tiga orang tua aneh yang memandang kepada tiga orang gadis muda itu sambil tertawa-tawa. Lima orang murid Kunlun Pai itu tidak mengenal mereka ini, tidak tahu bahwa mereka itu adalah tiga orang tokoh kaum sesat yang amat terkenal dan lihai sekali. Mereka itu adalah bekas para pembantu dari tokoh sesat HWAI Kong Chu Teng Hun, ketua liong simpang yang kemudian bergabung dengan pemberontak pangeran Nepal dan kemudian tewas di tangan pendekar yang terkenal Sumatian Bu atau lebih terkenal lagi dengan julukan pendekar siluman kecil. Tiga orang aneh ini adalah orang-orang yang sudah biasa berkecimpung dalam dunia kejahatan. Yang pertama berpakaian seperti seorang Tosu, usianya kurang lebih 65 tahun, bertubuh tinggi kurus berwajah bengis. Orang kedua adalah Ban Kin Kwe I Kwan Kok, usianya sebaya dengan Tosu tadi, tubuhnya tinggi besar dan mukanya hitam. Kalau Hak Im Chu terkenal dengan ginkangnya yang hebat, orang kedua ini, sesuai dengan julukannya, yaitu Ban Kin Kwe I, setan Selat Sakati, tenaganya sebesar gajah dan dia adalah seorang yang memiliki simkang kuat sekali dan kedua kepalan tangannya merupakan senjata ampuh. Orang ketiga adalah Hai Leong Ong Chok Gu Tu, usianya juga sebaya, kepalanya gundul tetapi dia bukanlah seorang hwasyu. Tubuhnya pendek gemuk, tidak sesuai dengan keahliannya, yaitu ahli bermain dalam air dan memiliki tenaga dalam yang kuat pula. Orang ketiga ini suka tertawa-tawa, dan tangannya memegang sebatang dayung yang kini dipergunakan sebagai tongkat. Sesungguhnya, sebelum mereka bertiga ini menghambakan diri kepada ketua Leong Simpang, walaupun mereka itu termasuk tokoh-tokoh kaum susat, namun mereka bertiga tidak atau jarang sekali menggoda wanita. Akan tetapi, semenjak mereka menjadi pembantu-pembantu HWAI Kong Chu yang selalu menghibur mereka dengan wanita-wanita cantik, ketiga kakek ini berubah menjadi orang-orang yang haus akan pemuasan nafsu berahi mereka yang bangkit karena kebiasaan di Leong Simpang itu. Maka, kini ketika mereka melihat ada tiga orang gadis muda yang manis-manis, bertemu dengan mereka di tempat sunyi, tentu saja mereka menjadi tertarik karena pikiran mereka sudah membayangkan pengalaman-pengalaman lalu dengan wanita-wanita muda dan membayangkan betapa akan senangnya kalau mereka mendapatkan teman seorang satu di tempat yang sunyi dan berhawa dingin itu. Demikianlah timbulnya nafsu berahi atau nafsu apapun juga yang menguasai hati dan pikiran, menguasai batin kita setiap saat dan yang kemudian menjadi pendorong dari setiap perbuatan kita dalam hidup ini. Pikiranlah sumbernya. Pikiran yang bekerja mengenangkan segala kesenangan yang pernah dialami. Pikiran yang merupakan gudang dari pengalaman dan ingatan. Kalau metu kita tertarik dan suka melihat segala sesuatu yang indah, setangkai bunga yang indah warnanya, awan berarak di langit, tamasya alam terbentang luas di depan kita, matahari senja yang menakjubkan, wajah seorang wanita yang cantik manis, semua rasa suka memandang itu adalah wajar, karena metu kita sudah dibentuk sejak kecil untuk menilai apa yang dinamakan indah dan apa yang buruk itu. Kalau yang ada hanya memandang saja, maka hal itu wajar dan tidak terjadi konflik. Akan tetapi sayang, setiap kali kita memandang, pikiran yang penuh dengan ingatan ini selalu campur tangan. Pikiran yang mendambakan kesenangan ini lalu membayangkan kembali segala kesenangan yang pernah dialami atau pernah didengarnya, kemudian membayangkan hal-hal yang menimbulkan nafsu. Meta melihat wanita cantik jelita dan terjadi daya tarik, timbul semacam dorongan untuk memandang keindahan yang terdapat pada wajah itu. Kalau yang ada hanya memandang saja, maka setelah wanita itu lewat dan lenyap, habislah saja sampai di situ. Tetapi kalau pikiran memasukinya, kemudian membayangkan betapa akan senangnya kalau dapat bercinta dengannya dan sebagainya, maka timbulah nafsu berahi. Pikiran adalah sumber segala konflik. Pikiran menjadi tempat bertumpuknya kenangan akan hal-hal yang telah lalu, yang pernah kita alami dan selalu pikiran mengejar kesenangan atau lebih tepat lagi, mengejar pengulangan kesenangan yang lalu dengan menciptakan kesenangan yang ingin dialami di masa mendatang, dan selalu karenanya menolak dan menghindarkan ketidaksenangan. Oleh karena keinginan untuk mengejar kesenangan inilah maka kemudian timbul perbuatan-perbuatan yang menyeleweng daripada kebenaran, perbuatan-perbuatan jahat yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Setelah melihat semua ini, dapatkah kita membebaskan diri dari pencampur tanganan pikiran? Bisakah kita memandang atau mendengar saja penuh perhatian, tanpa adanya pikiran yang membandingkan, mempertimbangkan lalu memutuskan baik buruknya atau senang susahnya? Dapatkah pikiran berhenti mengoceh dan menghidupkan kembali hal-hal yang telah lalu? Tentu saja bukan berarti bahwa kita hidup tanpa pikiran. Hal itu sama sekali tidaklah mungkin. Pikiran adalah alat yang amat dibutuhkan untuk hidup atau untuk melengkapi hidup ini. Tanpa pikiran, tanpa ingatan tentu saja kita tidak akan dapat pulang ke rumah, tidak akan dapat melakukan pekerjaan, tidak akan dapat menghitung, membaca dan sebagainya lagi. Pikiran amatlah penting bagi kita, yaitu dalam soal-soal teknis saja. Dalam soal-soal keperluan lahiria saja. Akan tetapi begitu pikiran penuh ingatan memasuki batin, mengusik hubungan antara kita dengan manusia lain, akan terjadilah konflik. Dalam komunikasi antara kita dengan manusia lain, dengan benda, dengan batin, sebenarnya tidak dibutuhkan pikiran yang menilai berdasarkan ingatan masa lalu. Melihat sikap tiga orang kakek yang jelas membayangkan bahwa mereka itu adalah tokoh-tokoh berilmu, sebagai orang-orang muda yang tahu aturan Kang O, lima orang murid Kunlun Pai itu lalu berhenti melangkah dan menjurah kepada tiga orang kakek itu dengan sikap hormat. Tan Coan sebagai yang tertua dan pemimpin rombongan, lalu melangkah maju. Semwilo Chiam Pual, tiga orang gagah, selamat berjumpa dan silakan Semwil lewat. Mereka lalu berdiri di tepi jalan untuk membiarkan mereka lewat lebih dulu. Tiga orang kakek itu saling pandang dan Hei Liong Ong Chok Gucu yang biasanya terus menyeringai dan tertawa-tawa itu berkata, Aha, kalian adalah orang-orang muda yang tahu aturan dan menyenangkan sekali. Siapakah kalian? Kami berlima adalah murid-murid Kunlun Pai. Wah-wah-wah, murid-murid Kunlun Pai juga berkeliaran sampai kes ini. Apakah kalian juga ingin pula memperebutkan pedang keramat Kuai Liong Kok Giam berkata Hak Im Chu dengan nada suara mengejek. Diam-diam Tan Chok An terkejut dan tidak senang melihat sikap mereka dan mendengar ucapan-ucapan yang adanya mengejek itu. Sikap mereka tidak menghormat Kunlun Pai itu saja sudah dapat menimbulkan dugaan bahwa mereka ini adalah orang-orang dari golongan hitam. Kaum bersih, di mana juga dia berada, tentu akan menghormati Kunlun Pai yang merupakan sebuah di antara partai-partai persilatan besar. Akan tetapi dia menahan kesabaran dan menjura sambil berkata, suaranya tetap tenang dan halus. Kami mendengar tentang pokiam itu, akan tetapi kami hanya datang untuk melihat dan mendengar, meluaskan pengalaman kami yang dangkal. Harap Semwilo Chiampu tidak mencertawakan kami yang bodoh. Huh, orang-orang Kunlun Pai selamanya sombong dan tinggi hati tiba-tiba Ban Kin Kwe I Kwan Okai mencela, suaranya berat dan memang dia pernah menaruh dendam karena pernah dia dikalahkan oleh seorang Tosu Kunlun Pai beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi Hai Liong Ong Chok Gu Chu yang masih tersenyum sambil memandangi tiga orang gadis itu, masih bicara dengan ramah. Orang-orang muda, ketahuilah bahwa tempat ini amat berbahaya. Ada Yeti mengamuk dan sudah banyak sekali orang Kang Owi yang tewas. Oleh karena itu, sambung Hak Im Chu tidak baik bagi nona-nona ini untuk melakukan perjalanan sendiri. Kalian dua orang pemuda boleh saja berjalan sendiri, akan tetapi biarlah tiga orang nona ini melanjutkan perjalanan bersama dengan kami. Kami akan menjaga dan melindungi keselamatan kalian, nona-nona manis. Bagus. Seorang satu, itu baru adil namanya, kata pula Chiwok Gu Tosu sambil tertawa bergelak. Marilah, nona-nona, kalian akan melakukan perjalanan yang menyenangkan, selain akan aman juga tidak akan kedinginan lagi, hahaha. Lima orang murid Kunlun Pai itu terkejut bukan main. Muka mereka sudah berubah merah sekali dan sinar mati mereka bernyala karena marah. Mereka memang telah diperingatkan oleh guru mereka agar tidak bermusuhan dan agar jangan berkelahi, akan tetapi kalau berhadapan dengan tiga orang kurang ajar semacam tiga orang kakek ini, apakah mereka juga harus bersahabat? Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang muda gemblengan, maka Tan Chuan bisa menyabarkan adik-adik seperguruannya dengan pandang matanya, kemudian dia menjura lagi dan berkata kepada tiga orang kakek itu, nada suaranya masih halus namun penuh ketegasan. Kiranya Samui adalah orang-orang yang merupakan tokoh besar di dunia Kang O, maka agaknya sengaja Samui hendak menggoda kami orang-orang muda dari Kunlun Pai. Akan tetapi para pemimpin dan guru-guru kami telah berpesan kepada kami agar kami tidak berlaku kurang ajar dan tidak mencari permusuhan dengan siapapun juga. Oleh karena itu, harap Samui menaruh kasihan kepada kami dan membiarkan kami pergi melanjutkan perjalanan kami. Heh, bocah yang bermulut manis. Kalau engkau mau pergi bersama temanmu pemuda yang saptunya lagi itu, lekaslah minggat dan menggelinding pergi. Akan tetapi tinggalkan tiga orang gadis manis itu untuk menemani kami bentak Ban Kin Kwe I Kwan Oke dengan bentakan keras. Tak mungkin kini mereka berlima dapat menahan kemarahan mereka yang memuncak oleh ucapan yang amat menghina ini. Sekarang jelaslah bagi mereka bahwa mereka berhadapan dengan tokoh-tokoh golongan hitam yang jahat sekali. Lim San yang lebih muda dan lebih berdarah panas itu lalu maju membentak. Siapakah kalian bertiga yang bersikap seperti memusuhi Kunlun Pai bentaknya dengan melotot? Hak Im Chu tertawa menyambut pertanyaan ini. Hahaha, memang sebaiknya kami memperkenalkan diri agar kalian berdua tidak mati penasaran dan agar ketiga orang gadis itu akan merasa lebih senang karena telah kami pilih sebagai teman-teman seperjalanan di tempat dingin ini. Dengarlah baik-baik, Pinto adalah Hak Im Chu, dia itu adalah Ban Kin Kwe I Kwan Kok, sedangkan si Gundul itu adalah Ailiong Ong Chiok Gu Chu. Nah, sudah jelaskah? Lima orang muda Kunlun Pai itu memang belum banyak pengalaman di dalam dunia Kang Ong, apalagi dunia penjahat, maka tentu saja nama-nama itu asing bagi mereka. Sekali lagi kami harap Semwi tidak menanam permusuhan dengan kami orang-orang muda yang tidak ingin berkelahi dengan siapapun juga dan membiarkan kami pergi. Tan Chuan berkata lagi, sungguhpun ada suaranya tidak sehormat tadi, akan tetapi juga tidak kasar dan dia sudah memberi tanda kepada adik-adik seperguruannya untuk meninggalkan tempat itu. Hai I It, tahan dulu bentak Hai Liong Ong Chiok Gu Chu yang biarpun tubuhnya pendek gemuk akan tetapi dapat bergerak gesit sekali karena tahu-tahu dia sudah berkelebat dan menghadang di depan mereka berlima. Tulikah kalian? Yang dua laki-laki boleh minggat, akan tetapi yang tiga wanita harus tinggal. Manusia jahat bentak Tioang Bue, murid perempuan Kunlun Pai yang baru berusia 16 tahun itu dan dia sudah menyerang dengan menggunakan pedangnya yang dicabut secepatnya. Hahaha, engkau memilih aku sayang? Aha, engkau tidak salah pilih si pendek gendut yang berkepala gundul ini tertawa dan dengan tenang saja dia mengelak dari sambaran pedang Tioang Bue. Sementara itu, empat orang murid Kunlun Pai yang lain sudah mencabut pedang dan mereka pun menerjang maju. Hak Im Chu dan Ban Kin Kwe I Kwan Oke menyambut mereka dengan tertawa mengejek. Dan memang sesungguhnya tingkat kepandayan murid-murid kelas 2 dari Kunlun Pai ini masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan tingkat kepandayan tiga orang tokoh sesat itu. Tanpa mengerahkan banyak tenaga, lewat belasan jurus saja lima orang muda itu sudah terdesak hebat dan akhirnya Tan Coan dan Linsan roboh oleh pedang Hak Im Chu dan senjata dayung di tangan Hai Leong Ong Chuk Gu Chu, Sedangkan tiga orang gadis itu telah roboh tertotok. Sambil tertawa-tawa tiga orang kakek yang kejam seperti binatang buas itu telah memilih masing-masing seorang gadis, mengangkat dan memondong mereka itu sambil terkekeh dan hendak membawa mereka pergi. Akan tetapi pada saat itu berkelebat bayangan yang cepat sekali dan tahu-tahu di situ telah berdiri dua orang lain. Melihat dua orang ini, tiga orang kakek itu terkejut bukan main dan wajah mereka berubah pucat. Yang baru muncul ini adalah dua orang kakek lain yang amat luar biasa. Yang seorang amat pendek, jauh lebih pendek gendut dibandingkan dengan Hai Leong Ong Chuk Gu Chu, karena si pendek yang berkepala gundul dan berpakaian seperti Hwesyo ini tingginya tidak lebih dari 1,4 meter. Dia berdiri di situ sambil tertawa hahaha seperti orang gendeng akan tetapi sepasang matanya mencorong menyeramkan. Orang kedua tidak kalah anehnya. Sebagai kebalikan dari si gendut pendek, orang kedua ini berpakaian tosu, kurus sekali dan tingginya sampai 2,5 meter, dua kali lebih tinggi daripada si pendek. Kalau si gendut pendek itu berwajah riang gembira, si tinggi kurus ini mukanya sedih seperti orang menangis, sepasang matanya sipit seperti terpejam. Tentu saja tiga orang kakek jahat itu terkejut seperti melihat setan, karena memang dua orang di depan mereka itu seperti manusia-manusia setan yang terkenal sebagai manusia-manusia yang paling jahat di kolong langit. Mereka itu adalah orang keempat dan kelima dari sekelompok orang-orang sakti jahat yang terkenal dengan julukan Imkangrooke, lima jahat dari akhirat. Si pendek itu adalah Suoke, jahat keempat, Xiao Xiangcu, sedangkan si jangkung itu adalah Ngooke, jahat kelima, Toat Beng Xiangsu. Para pembaca cerita jodoh sepasang Raja Wali tentu sudah mengenal mereka ini karena mereka adalah tokoh-tokoh utama yang memimpin pemberontakan pangeran Nepal terhadap kerajaan Cheng beberapa tahun yang lampau. Dan karena tiga orang kakek jahat itu tadinya menjadi pembantu-pembantu HWAI Kongcu yang juga bersekutu dengan pemberontak tentu saja mereka bertiga mengenal siapa adanya dua orang aneh ini. Hak Imcu dan dua orang kawannya cepat melepaskan tubuh tiga orang gadis Kunlun Pai itu dan menjura dengan sikap hormat sekali kepada Suoke dan Ngooke. Sungguh tidak mengira akan bertemu dengan Jiwi Lociampu di sini kata Hak Imcu. Orang seperti Hak Imcu sampai menyebut Lociampu terhadap mereka berdua, sungguh merupakan penghormatan yang amat besar. Selamat berjumpa, apakah selama ini Jiwi Lociampu baik-baik saja? Ban Kin Kwe Ikuan Oke juga menyapa dengan ramah. Kami mengaturkan hormat kepada Jiwi Lociampu kata pula Hai Liong Ong Chiyok Gucu. Akan tetapi Suoke dan Ngooke tidak menjawab. Suoke hanya tetap hahahihi menyeramkan, sedangkan Ngooke yang cemberut itu memandang kepada tubuh tiga orang gadis muda yang tak dapat bergerak karena tertotok itu. Akhirnya Suoke menoleh kepada Ngooke dan melihat betapa mata yang sipit itu ditujukan ke arah tiga orang gadis Kunlun Pai itu, Suoke tertawa bergelak. Hahaha, kalau engkau menghendaki mereka, tiga ekor anjing tua ini harus dibunuh dulu. Ngooke mengangguk. Untuk apa kalau tidak dibunuh katanya? Hak Imcu dan dua orang kawannya terkejut bukan main. Jiwi Lociampu mengapa berkata demikian? Kalau Lociampu menghendaki mereka, biarlah kami mengalah dan mengaturkan mereka kepada Lociampu dengan senang hati. Haha, anjing-anjing tua pengecut. Sudah berani naik ke sini mengapa takut mati? Hayo majulah, bagaimanapun juga kami harus membunuh kalian. Tiga orang tokoh sesat itu makin ketakutan sampai wajah mereka berubah pucat. Lociampu sungguh tidak adil Ban Kim Kwe I Kwan Oke berkata. Kami bertiga adalah sahabat-sahabat yang tidak pernah mengganggu Lociampu, bahkan dengan hormat kami mempersembahkan tiga orang gadis ini kalau Lociampu menghendaki. Mengapa hendak membunuh kami? Siapa bilang kita bersahabat? Ngooke mendengus dan matanya terbuka sedikit. Sikapnya sungguh mengerikan. Lociampu, bukankah kita pernah bersama-sama membantu Pangeran Nepal? Bukankah kita adalah orang-orang sendiri dan karena itu bersahabat Hakim Chu berkata. Hahaha si pendek gendut sewak tertawa mengejek. Memang ketika itu kalian menguntungkan, maka bersahabat. Sekarang, kalian merupakan saingan kami dalam mencari dan memperebutkan Kuai Liyong Poh Hiam, maka kalian adalah saingan kami atau musuh dan harus dibunuh. Lain dulu lain pula sekarang. Dulu menguntungkan maka sahabat, sekarang merugikan maka musuh. Sungguh pendapat yang sama sekali mau enak sendiri saja. Akan tetapi, benarkah sikap Suoke dan Ngooke itu aneh dan jahat? Lupakah kita bahwa kita sendiri pun dengan diselubungi oleh segala sopan santun dan kebudayaan, padahal kekatnya mempunyai perhitungan dan pandangan yang tidak jauh bedanya dengan sikap dua orang manusia iblis itu? Sebaiknya kalau kita meneliti dan memandang diri sendiri, mengenal diri sendiri. Coba kita renungkan dan pandang dengan sejujurnya, mengapa kita mempunyai sahabat-sahabat dan mengapa pula kita mempunyai musuh-musuh. Bukankah orang yang kita anggap sahabat itu adalah orang yang kita pandang akan menguntungkan kita, baik keuntungan lahir maupun batin? Dan sebaliknya bukankah orang yang kita anggap musuh itu adalah orang yang kita pandang merugikan lahir maupun batin? Dan orang yang sekarang kita anggap sahabat, kalau pada suatu hari dia itu merugikan kita lahir atau batin, apakah dia masih kita anggap sahabat, ataukah lalu kita anggap sebagai musuh? Berapa banyaknya orang yang kini kita anggap musuh itu dahulu pernah menjadi sahabat kita? Ah, kehidupan kita penuh dengan penilaian yang didasarkan untung rugi bagi kita sendiri, oleh karena itulah maka kita memisah-misahkan orang-orang lain sebagai yang disuka dan yang tidak disuka, sebagai sahabat atau musuh. Bukankah pada dasarnya kita, yang masih mempunyai sahabat dan musuh, tidak jauh beda pandangan kita dengan Suoke dan Ningooke? Tiga orang kakek itu sendiri adalah tokoh-tokoh jahat dan kejam. Baru saja mereka memperlihatkan watak mereka yang kejam, dengan membunuh dua orang pemuda Kunlun Pai yang tidak berdosa dan hendak memaksa tiga orang gadis Kunlun Pai untuk melayani mereka. Maka, kini melihat sikap Suoke dan Ningooke, maklumlah mereka bahwa tidak ada jalan lain bagi mereka selain membela diri mati-matian. Dan karena mereka sudah tahu akan kelihayan Suoke dan Ningooke, maka mereka pun tidak mau mengalah dan tidak segan melakukan kecurangan demi untuk menyelamatkan diri.